Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kami semua seluruh santri Untuk pesantri bina ulama kisaran Hidup ini terus berjalan Langkah harus selalu maju Hari ini kamu telah kembali bersama ayah dan ibumu Tentu selama kita berada di pondok pesantrian bina ulama Kamu telah dibekali dengan akhlak Melalui kitab-kitab yang sudah kita pelajari Apakah itu wasoya, ta'limu ta'lim dan sebagainya Maka mu'alim mengingatkan kepada anak-anakku semua Amalkan dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Bagaimana di waktu yang singkat Selama kamu bersama ayah dan ibumu Tunjukkan bahwa anak-anakku semua memang benar Anak yang disekolahkan di pondok pesantrian Pendidikan agama melalui hadis dan firman-firman Allah Yang sudah diberikan kepada mu Amalkan, laksanakan dan terapkan Sayangi ayah dan ibumu Hormati mereka Bahagiakan mereka dengan akhlakmu yang baik Anak-anakku Jangan katakan ah Jangan bantah Dan jangan lebih kuat suaramu ketimbang ayah dan ibumu Anak-anakku kebahagiaan kita ketika Allah redoi kita Tapi redo Allah akan kita dapatkan di saat ayah dan ibu kita meredui kita Anak-anakku Jangan tunggu ayah dan ibumu menyuruhmu solat Baru engkau solat Tapi solatlah ketika masuk waktu Bagi anak-anakku yang laki-laki pokir, sanawiyah dan aliyah Makmurkan masjid selama kamu berada di kampung kamu Agar engkau tidak hanya menjadi kebanggaan pondok pesantrian Tidak hanya menjadi kebanggaan ayah dan ibumu Tapi engkau akan menjadi kebanggaan masyarakat yang ada di tempat tinggalmu InsyaAllah anak-anakku Ketika akhlak, moral yang sudah diberikan kepada kamu dapat kita amalkan Dapat kamu terapkan dalam kehidupan kamu Maka itulah sesungguhnya kebahagiaan ayah dan ibumu Anak-anakku Buat yang terbaik ketika kamu bersama ayah dan ibumu Buat yang terbaik di tempat tinggalmu Nama baik orang tuamu Nama baik pondok pesantrian kita Harus selalu kita jaga InsyaAllah kamu akan menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirah Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Salataw wasalaman ala rasulillah Puji syukur kita tetap bagi Allah subhanahu wa ta'ala Salat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa salli mubarik alaih Ya aba naifillah Wahai anak-anakku yang kusayangi karena Allah Hari ini kalian telah dikembalikan ke pangkuan orang tua kalian masing-masing Ingat pesan-pesan yang telah kami sampaikan kepada anak-anak kami sekalian Sehari sebelum kepulangan kalian ke kampung halaman Pertama anak-anakku sekalian jagalah Allah Maka Allah akan menjagamu Iyyahfadillah yahfadzika Anak-anakku jaga sholatmu Jangan sekalipun engkau berani melalaikannya Apalagi sampai meninggalkannya Ingatlah sekali engkau tinggalkan sholatmu Maka itu akan merusak hatimu Dan akan menjadi kebiasaan di hari tuamu Kedua kepada anak-anakku Ingat belajar dan hafalanmu Jangan sampai kepulanganmu Seminggu dua minggu Menghapuskan Menghilangkan seluruh ilmu dan hafalanmu Yang telah engkau cari Engkau usahakan setahun dua tahun Di pondok pesantren bin ulama yang sama kita cinta ini HPmu Game online WA dan Facebookmu Jangan sampai melalaikanmu Dari Al-Quranmu Ingat Orang yang berilmu Maka dimanapun Ia akan tetap belajar Dan kepada siapapun Ia akan tetap tawabduk Merendahkan diri dan hati Layaknya seorang murid kepada guru Yang terakhir kepada anak kami sekalian Jaga pergaulanmu Sebagaimana engkau beradab Di pondok pesantren bin ulama ini Seperti itu juga lah Engkau beradab di rumahmu Seperti apa engkau bergaul Di pondok pesantren ini Seperti itu juga lah Pergaulanmu di rumahmu Seperti apa ta'zimmu Beradabmu kepada gurumu Lebih ta'zimlah Dan lebih beradablah Kepada orang tuamu Ingat sebuah pepatah dan petuah Yang sama-sama kita hafal Dan kita pahami Anak-anakku sekalian Al-adabu fawqal ilmi Adabmu di atas seluruh ilmu yang engkau miliki Itu saja Kepada seluruh wali santri Kami kembalikan kepada Anak-anak kami kepada bapak ibu sekalian Bimbinglah mereka Seperti kami membimbing mereka Di pondok pesantren bin ulama ini Ajari mereka Melebihi pengajaran kami Kepada anak kami sekalian Akhirul kalam Wallahul muwafiq Ila aqwami tarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sallallahu alaihi wa zallam Sallallahu ala muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur Salah kita panjatkan Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa memberikan kita Ni'mat iman dari Islam Begitu juga ni'mat kesehatan Dan kesempatan Mudah-mudahan dengan ni'mat ni'mat ini Kita tergurung Hamba Allah yang selalu Dan tak lupa Salawat beriring salam Sama kita hajiahkan Kepada umur kita Di Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dengan mudahan Dengan banyak kita bersalawat Kepada beliau Sehingga sahabatul umur Yang kita harapkan Di hari kemudian Amin Anak-anakku Ketika libur di rumah Pesan muallim adalah Jaga nama al-mamater Buatlah kegiatan-kegiatan Yang positif Kegiatan-kegiatan Yang baik Bergaulah Dengan masyarakat Kembangkanlah ilmu pengetahuan Yang ditimba di binat ulama Dan amalkanlah itu Kepada masyarakat Sehingga masyarakat Nantinya Akan percaya Kepada kamu Dan akan mengapresiasi kamu Begitu juga Akan mengapresiasi Pondok pesantin kita Dan ingat anak-anakku sekalian Santri, Fokir, dan Fatayat Ibn Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Jangan lupakan Salat imam waktu Anakku Berjamaah di masjid Ya Baik itu Salat yang wajib Dan salat Tarawih Harus kita lakukan Mudah-mudahan Anak-anakku Dengan ilmu-ilmu Yang kamu timba Di pondok pesantin Bina ulama Ketika kamu amalkan Di kampung halaman InsyaAllah Menjadi satu keberkahan Buat kamu Sehingga ilmu Mumpun akan menjadi Bermanfaat Karena Kata Seperti pohon yang berbuah Tapi kalau ilmu itu Tidak kamu amalkan Dia seperti pohon yang tak berbuah Oleh karena itu Anak-anakku Ketika berliburan Jangan lupa Hafalan-hafalannya Tetap dipertahankan Ya Nanti InsyaAllah akan kembali Ke pondok pesantin Akan dites kembali Akan diuji kembali Betul-betulkah Di rumah itu Dipertahankan Hafalannya Mudah-mudahan Anak-anakku Di masa Riburan ini Dapat kalian Jadikan momentum-momentum Apalagi di bulan Ramadan Dengan melakukan Hal-hal yang baik Bergaul dengan masyarakat Apa-apa yang telah Mau disampaikan kepada kalian Pesan-pesan Yang sudah disampaikan Kemudahan dapat kalian amalkan Dan menjadi Kebaikan Buat kalian disana Dan kemudahan Nantinya akan mendapat Dampak yang baik Dari masyarakat Saya sudah Wallahul mu'afiq Kila'apu Mitoriq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Bismillah Awal Kata Alhamdulillah Akhirnya Kisah Mohon kami Tebur Dan sabar Andai terdapat Kata Yang salah Ketika Ketika Kami Dibina Ulama Belajar Mengaji Ilmu Agama Banyak Cobaan Dan Demita Semoga Allah Beri Bahagia Di Sementara Di Bahagia Di Tengalima Ketika Mendi Bersama Sama Mengambil Wuduh Perintah Yang Kuasa Beribadah solat jamaah Solat suhu sempurna dah sudah Mengampil kita untuk mengaji Belajar ikhlas hati basah Membuka kita belajar sehati Habis belajar jenismu kurani Pergilah kami ke kamar nanti Kami tak lupa untuk bersuci Untuk mendapat rilwa imani Demikianlah setiap hari Bersiap-siap serapan pagi Loncang berbunyi tanda mengaji Semoga niat dapat diberkahi Habis belajar kita hari Solat jamaah dimulai lagi Piring dan cangkir belum dicuci Untuk memakan nasi ikan teri Waktu berjalan sampai malam hari Hadis belajar tidurlah kami Wanim-wanimah datang menyelimuti Nyamuk menjauh tidak menggigiti Tidurlah kami Tidurlah kami nyanyi sekali Bangun tersentak sesekali Berjumpa ayah ibu dalam mimpi Belayan hati jauh sekali Di hari Jum'at ribur mengaji Sambil berjalan selama pagi Terima kasih.